Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di program acara NU Talk Bersama saya Nenden MS Menikmati masa tua dengan bahagia adalah impian semua orang Tapi, tahukah kamu bagaimana cara agar kita bisa menikmati masa tua dengan terjamin? Penasaran kan? Perbincangan kali ini akan membahas tentang cara cerdas mempersiapkan dana pensiun Kita akan mengobrol-ngobrol nih, ngobrol santai bersama Ibu Fanny Atika Hai Ibu Fanny Hai Assalamualaikum, ini kan memanggilnya pemirsa atau? Boleh, pemirsa NU Jabar Channel kalau namanya Oh, pemirsa NU Jabar Channel atau pemirsa setia ya? Perkenalkan, saya Fanny dari Bank BJB Saya merupakan pemasaran dan customer relationship unit DPLK Bank BJB Nanti kita akan membahas tentang pensiun ya Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, perjalanan kesini lancar Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran sharing hari ini Jadi bisa bermanfaat buat semua Amin Membahas tentang pensiun ini identik dengan masa tua atau dengan orang tua Ya nggak sih Bu? Kebanyakan orang berpikir bahwa pensiun itu memang Kalau kita mendengar kata-kata pensiun, pasti yang pertama di benak orang Satu tua, kalau nggak sakit-sakit Benar nggak sih? Kemudian ya, kita nggak punya pekerjaan lagi Sebenarnya pensiun itu merupakan dimana kita sudah tidak produktif lagi Jadi pada saat kita tidak punya penghasilan Kita tidak punya penghidupan yang rutini pada saat kita muda Bagaimana sih kita mempersiapkan? Meskipun kita tidak mempunyai pekerjaan Tapi kita masih bisa loh untuk hidup lebih baik Nah, ini cara yang tepat untuk mempersiapkan masa pensiun tentu Iya, Bu Biasanya orang-orang itu berpikiran bahwa Masa pensiun itu antara tahun tertentu Iya nggak sih Bu? Iya, betul Padahal kan masa pensiun itu bisa ditentukan oleh kita sendiri Iya kan Bu? Betul Jadi sebenarnya memang pada umumnya Kalau kita bicara usia produktif Kebanyakan dari orang Indonesia Usia 50 sampai 60 itu kan masih produktif ya Tapi sebenarnya Kalau kita secara finansial sudah baik Usia 40 sah-sah aja tuh pensiun Saya pengen kalau usia 40 itu sudah nyantai-nyantai Mau keliling-keliling Mau ibadah itu juga bisa Jadi namanya pensiun dini atau pensiun muda Dan gimana sih caranya supaya kita pensiun muda dan kita sejahtera Ya kita harus persiapkan dari sekarang Nah, sebenarnya kalau bicara pensiun Mindsetnya kalau kita orang Indonesia pada umumnya berpikir Mohon maaf ini kita tidak menyinggung satu komunitas ya Bahwa yang punya pensiun itu hanya ASN Atau mungkin pegawai di perusahaan besar Sebenarnya siapapun berhak punya pensiun dan pemirsa tentunya Jadi apapun profesi kita Berapapun penghasilan kita Kita berhak mempunyai dana pensiun Agar nanti kita masa depannya lebih sejahtera Karena sebagian besar yang diterima oleh Bapak Ibu ASN kita Ataupun yang bekerja di perusahaan besar Meskipun ada sumber iuran dari perusahaan atau dari pemerintah Seperti itu tetap aja ada sepersekian persennya dari iuran kita sendiri Nah, melalui persiapan program pensiun ini kita bisa siapkan secara mandiri Nanti kita akan kasih tipsnya melalui Bank BJP pasti Iya, dan kebanyakan orang itu berpikiran bahwa Untuk menyiapkan dana pensiun itu harus besar, Bu Ih, nggak kebanyakan orang Dulu saya juga berpikir seperti itu, Nen Jadi pemirsa pasti berpikir Mungkin mohon maaf gaji saya belum besar Karena orang berpikir untuk saving Atau menyisihkan sebagian penghasilan mereka Itu mereka berpikirnya saya harus gaji besar dulu Sekian juta baru saya bisa Sebenarnya berapapun Nah, ini nanti kita akan sharing nih Bagaimana mengatur pola Atau bagaimana mengatur keuangan dengan baik Meskipun penghasilan kita yang mungkin dinilai belum cukup besar Nah, nanti kita akan berikan atau sharing tips-tipsnya Bagaimana sih mengelola keuangan dengan baik Sehingga nantinya kita bisa mempersiapkan untuk dana pensiun kita Ya, soalnya Saya juga berpikir bahwa Buat menyiapkan dana pensiun itu seperti Ah, nanti aja dah Nanti aja lah Udah lima tahun setelah mau pensiun gitu Betul, betul, betul Jadi kebanyakan orang berpikir Saya masih muda Jadi saya udah nanti saja Kalau misalnya lima atau sepuluh tahun mau pensiun Justru semakin dekat kita mendekati usia pensiun Semakin berat dong beban kita Misalnya kita punya targetnya nantinya Ingin punya persiapan pensiun sekian Kalau kita mepet mempersiapkan atau waktunya singkat Pasti kita akan kereteran Tapi pada saat kita mulai dari usia dini Atau kita mulai dari 18 tahun pun Kalau kita sudah punya penghasilan juga bisa Karena anak-anak sekarang penghasilannya banyak Kalau tidak hanya pekerja kantoran Ada juga yang jualan online Freelance juga Freelance, youtuber Itu juga bisa loh Yang penting kita komitmen nih Menyisihkan meskipun belum besar Tapi kita mulai dari nominal yang terjangkau dulu Sampai nantinya kita bisa prepare nih Kita siapnya berapa untuk biar lebih maksimal Jadi jangan tunggu penghasilan gede dulu ya Pemirsa ya untuk mempersiapkan pensiun Iya Jadi pensiun itu bukan soal waktu ya bu ya Tapi soal keadaan kita Mau atau tidak Jadi bukan Gimana nanti ya gitu pensiun Atau nantinya sih gimana ya pensiun Nah itu yang harus dirubah sih Buat pemirsa online disana Online channel ya NU Jabar Online NU Jabar Online ya Channel Oke siap Oke waktu selanjutnya nih Gimana sih caranya membagi kebutuhan primer rumah tangga Baik untuk yang sudah berumah tangga Ataupun saya nih Yang kebutuhannya banyak dan keinginannya lebih banyak gitu Dengan persiapan dana pensiunnya Nah jadi kalau misalnya kita bicara untuk Bagaimana sih kita mengelola Karena kebutuhan primer itu pasti ada ya Pemirsa ya Jadi dulunya mungkin ada yang sama sejaman sama saya SD pemirsa Pemirsa NU Jabar Online channel disini Bahwa dulunya saya masih ingat guru SD saya bilang Bahwa yang namanya kebutuhan itu adalah Sandang, papan, pangan ya Nah kalau anak sekarang kayaknya bicara kebutuhan primer itu Kuota, kuota, dan kuota Dan ngopi Dan ngopi pasti Jadi dulunya kebutuhan Jadi primer, sekunder, tersier Saya masih ingat waktu itu Jadi sekarang pada saat kita bicara kebutuhan sekunder atau tersier itu Malah itu yang menjadi kebutuhan primer Nah disini nih kita mulai Arrange bagaimana Nah tips pertama adalah Siapkan anggaran keuangan Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita tidak perlu besar dulu ya Dan yang pasti adalah melakukan pencatatan Pencatatan Nah ini PR sekali pemirsa Karena kadangpun saya terlewat Justru kita hanya concern dengan pencatatan pengeluaran yang besar Tapi kalau kita lihat justru pengeluaran kecil-kecil Yang mohon maaf kita misalnya Belanja online yang mungkin hanya 20 ribu Beli kopi 20 ribu Tapi kalau dikali 10, dikali 15 kali Ternyata besar juga Nah ini Mulailah melakukan pencatatan Jadi berapapun besaran penghasilan kita Pada saat kita mulai melakukan pencatatan Di sana kita akan lihat nih Wah saya maksimalnya di luarnya berapa ya Nah kemudian mulai mengatur anggaran itu sesuai dengan prioritas kebutuhan Nah betul yang Nenen sampaikan Kebanyakan kita bukan berdasarkan yang dibutuh Tapi lebih berdasarkan yang dimau Nah ini Gak apa-apa Nenen Saya pun juga begitu Saya bicara di sini Karena pun saya sudah mengalami hal yang sama Di saat terkadang Banyak faktor nih Sekarang kan banyak platformnya Social media kah Yang tadinya kita gak ada keinginan untuk beli Tau-tau lihat ya Sekarang kita gak harus ke pasar Untuk belanja secara offline Sekarang kita hanya duduk sambil nonton Atau sambil dimanapun Itu kita akan lihat Wah yang tadinya kita tidak ada keinginan untuk membeli Karena memang tidak butuh Tapi karena packaging promosinya luar biasa Dan aduh nah saya butuh nih Tapi gak tahu kapan gitu Saya beli sekarang Nah ini mulai Di sini kita mulai membuat skala prioritas Di mana bahwa kita mulai nih Mengisikan mana yang benar-benar arjen Dan mana yang benar-benar ini bisa nanti loh Jadi secara persentasenya kita bisa mengkondisikan nantinya Kemudian selanjutnya Nah di sini kita bicara Banyak orang berpikir untuk investasi Untuk saving itu harus punya gaji besar dulu Atau penghasilan besar Nah kita mulai menyiapkan investasi Atau yang namanya simpanan kah Atau yang namanya tabungan kah Mulai dari yang kita sanggup dan kita mampu Dan kita harus punya pengetahuan terhadap itu Karena sekarang banyak sekali informasi-informasi Yang mungkin banyak yang tidak akurat Dan jadi kita berpesan kepada pemirsa Bahwa mulai untuk lebih cermat Apapun itu produk keuangan Ataupun yang namanya Yang diterbitkan oleh lembaga keuangan Kita harus benar-benar cari tahu dan menguasai Jadi jangan hanya ikut-ikut orang ya Kalau investasi Karena sekarang banyak Ini gak pokoknya disebut Persaksi bodoh Jadi banyak sekali kan Dan korbannya itu juga banyak Dan ini memang mungkin Itu yang mengaku aja Yang gak ngaku juga mungkin banyak Karena mungkin malu ya Jadi mulailah kita mau investasi Sesuai dengan pengetahuan kita Jadi benar-benar harus form terhadap produk itu Dan sesuai dengan kemampuan Jadi jangan maksain Kalau memang secara nunang Kita belum sanggup nih sekian Tapi kita harus mulai paper dengan Yang kita sanggup saja Jadi investasi mulai Rp100.000 juga Sebenarnya udah bisa Bisa ya Rp100.000 dikali 12 bulan Jadi Rp1.200.000 Gak terasa Iya Lumayan dikali Kalau misalkan Mau jangka waktu ke pensiunnya 30 tahun atau 20 tahun Ini dengan Rp100.000 saja Tapi bisa jadi Nenen ataupun pemirsa Nantinya punya kemampuan nih Saya setelah tahun kedua Ternyata penghasilan saya meningkat Investasi saya juga Mulai saya sisikan lebih maksimal Mungkin hasilnya akan lebih maksimal lagi Jadi mulai bertahap dulu nih Semampunya kita Nanti gak akan kerasa deh Ya jadi gitu pemirsa Jangan Terus-terusan ngopi deh Jangan Gak pake ngopi Aku masih suka ngopi Aku masih suka ngopi Maksudnya Dikurangi Boleh Jajan seblaknya dikurangi Nanti marah yang dagang seblak sama saya Nah sebenarnya caranya Mas Ya Sati mungkin secara frekuensinya Mungkin tadi yang Neden sampaikan Yang tadinya kita hampir setiap hari Sekarang mungkin Dua ke dua hari sekali Atau misalnya seminggu itu tiga kali Atau yang tadinya Seblak selalu dibeli Ada kalinya juga kita bikin sendiri Mungkin akan lebih handy Dan tetap konsumsi makanan sehat ya Meskipun susah Untuk kesehatan ya Iya betul Jadi pemirsa Bisa nih menggunakan Kayak 50% dari Gaji atau penghasilannya itu Digunakan untuk kebutuhan 30% itu untuk Simpanan Simpanan Iya Yang 20%nya itu bisa digunakan untuk healing Harus healing ya Harus Anak sekarang Nenen kayaknya lebih mudah jauh lebih dari saya ya Jadi kayaknya healing itu semacam kedok Biar kita waras Iya Kita butuh healing supaya kita waras Tapi tetap Semuanya harus terkontrol Jangan sampai kita pulang-pulang healing Yang ada makin Yang ada makin Gawaras gitu Karena itu makin pusing Tetap bisa kok Jadi Seperti yang disampaikan oleh Nenen Dengan persentase 100% tadi 50%nya mungkin bisa kita Untuk memenuhi kebutuhan Kalau dirasa 30% masih berat Untuk saving Gak apa-apa pelan-pelan dulu Karena siapa tahu Kita masih ada kebutuhan lebih Dan sekian persennya bisa kita gunakan Untuk yang namanya healing tadi Untuk recovery diri kita Kita udah capek-capek kerja Sesekali juga pengen Jalan-jalan Berhakiakan diri ya Boleh Itu gak apa-apa sih Itu sah-sah saja Boleh Nah Untuk Selanjutnya nih Ada kegalauan juga Aduh Banyak kegalauan Iya Mengenai Gaya hidup nih Bu Kan Di sini tuh Di masa sekarang itu Di era serba modern Ini Bukan hanya teknologi Yang Berkembang besar Tapi juga Dengan gaya hidup kita Dan Gaya hidup kita itu Lebih ke Konsumtif Gitu Bu Ya Sebenernya Kalau kita bicara Menyikapi Kondisi konsumtif Yang ada di masyarakat sekarang Betul Yang tadi kita sempat bahas ya Banyak faktor yang menyebabkan Pertama itu Pasti Lingkungan ya Iya Jadi sebenernya Dari dulu kita memang Mengkonsumsi segala sesuatu Cuman Dalam mengkonsumsi itu Terkadang kita suka berlebihan Dan terkadang Tidak bijak Nah Jadi kadang-kadang Ada faktor lingkungan Yang mendorong kita untuk Berpola konsumtif Yang tadinya Misalnya kita temenan Nen Beli ini Saya gak butuh Tapi karena liat Aduh lucu Gitu kan Biasanya kalau cewek-cewek Ini pemirsa Mohon maaf Ini banyak alasan belinya Hanya karena lucu aja Bukan karena butuhnya Ini sesekali tidak apa-apa Cuman terkadang Berlebihan inilah Yang menyebabkan Pengeluaran kita Jadi berantakan Kemudian Ada juga nih Mohon maaf Aduh gengsi nih Teman-teman udah punya Kok saya belum Nah ini pemirsa Jadi kita sudah mulai Harus lebih bijaksana Dan aware Terhadap hal itu Sesekali Masih bisa dimaklumi Tapi kalau terlalu sering Dan berlebihan Nah ini Mulai-mulai Kita merasa Waspada dan aware Terhadap ini Jadi Dengan cara seperti itu Kita harus mulai Menyikapi Pengaturan Atau keuangan kita Secara individu Seperti apa Jadi Jangan orientasinya Orang lain ya Karena besaran penghasilan kita Pasti berbeda Dengan orang lain Jadi jangan disamain Misalnya pengen beli ini Kita kan tidak tahu Penghasilan orang seperti apa Tapi tetap ukur Dan lebih bijaksana Dalam melakukan pembelian Agar kita tidak konsumti Iya Jadi Budaya konsumtif itu Jangan dijadikan pola hidup ya Bu ya Betul Jangan dijadikan pola hidup Sebisa mungkin Kalaupun sekarang masih Pelan-pelan saja Karena untuk merubah kebiasaan Pasti berat kan Pemirsa Jadi Jangan langsung drastis Yang tadinya ngopi tiap hari Jadi tidak ngopi sama sekali Pasti berat Iya berat Jadi mulai perlahan-lahan Untuk Menggeser pola tersebut Menjadi Lebih baik dan lebih bijaksana Seperti itu Iya Hindari pola yang tidak baik Karena itu cuma Kesenangan yang Sementara Itu ibu Kadang-kadang berasa gimana Happinya hanya Mungkin 5 atau 10 menit Setelah kita melakukan pembelian Tapi lama-lama Setelah kita Rapi-rapi kamar Ini saya belinya kapan ya Loh kok jarang dipakai Dan Itu pun kadang terjadi sama saya ya Jadi Pemirsa jangan merasa Saya sudah oke banget Dan mengatur keuang Kadang-kadang masih ada cheatingnya Dan kadang-kadang Saya juga melakukan pembelian yang Misalnya saya lihat loh Saya belum pernah loh pakai bagian ini Kenapa saya bisa beli ya Ini Ini saya mulai-mulai melakukan Untuk ulang Mencermati terhadap pembelian saya Seperti ini Nah ibu kira-kira Ketika kita sudah Mengatur keuangan nih Sejak dini Atau Mulai dari sekarang Apa sih keuntungannya Untuk kita Banyak sekali sih Pasti Pemirsa Bahwa Di saat kita Mulai nih Mencermati Keuangan kita Seperti apa Income kita bagaimana Dan pengeluaran kita Prioritasnya bagaimana Yang pasti kita akan Secara otomatis Pelan-pelan akan Mencegah pengeluarannya Berlebihan Jadi setelah kita catat Wah ternyata Saya Overnya di Pengeluaran ini Nah pada saat bulan depan Kita akan mencoba Melakukan evaluasi Dan kita mungkin Akan mencoba Mengurangi frekuensinya Dan ini Secara perlahan Pasti akan Mengurangi pengeluaran kita Yang berlebihan Kemudian Yang pasti Berapapun penghasilan kita Pemirsa dan lain Kita harus juga Menyiapkan yang namanya Dana taktis Apa itu Dana taktis ini Mungkin Semacam tabungan Yang Kalau misalnya kita Arjennya ada kebutuhan Jadi kita gak perlu Pinjam sana sini Kita ada 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 uang yang bisa Kita gunakan Mohon maaf Mungkin yang Sebagian Pengirsa di sini Yang perantauan Tiba-tiba orang tuanya sakit Kita membutuhkan Biaya yang besar Untuk mudik Atau seperti apa Nah ini kegunaan Dana taktis nantinya Atau misalnya Jadi untuk Kesehatan kita Kita tidak tahu kan Meskipun kita sudah Di cover Untuk Kesehatannya Ada kalanya Pengeluarannya lebih Nah ini ada gunanya Dana taktis Kemudian Yang ini kita harus Mulai pelan-pelan Minimalisir yang namanya Hutang atau pinjaman Hutang itu gak harus Sama bank ya Jadi sama temen juga Itu hutang loh Jadi Saya minjem dong Minjem Terkadang Tapi harus ingat Harus bayar Jangan sampai lupa Apalagi Kalau misalkan Ini yang minjemnya Yang nagih Lebih Jahat Bukan Yang ditagih Lebih jalan Itu maksud saya Ini gak apa-apa Kan ngomong kayak gini Mohon maaf Gak apa-apa Jadi Mungkin Ini mohon maaf ya Kalau ada yang merasa Tapi bagaimanapun Ini fenomenanya Jadi Minimalisir yang namanya Pinjaman atau hutang Yang tidak harus Pinjaman kepada lembaga keuangan Kadang Pinjaman secara pribadi Apalagi sekarang Yang marah Yang namanya Pinjaman online Yang banyak berjalan Jadi Harus lebih bijaksana Dan aware Dalam melakukan Kegiatan tersebut Dan Apabila kita sudah Melakukan Ketiga hal itu Dan mendapatkan Keuntungan itu Kita dapat Mempersiapkan Jadi pada saat Keuangan kita Sudah terkontrol Dan kita bisa Meminimalisir yang namanya Pinjaman dan pengeluaran Yang tidak penting Pasti ada Sekian persennya nih Yang tersisi Nah Inilah yang nanti Digunakan untuk Persiapan masa depan kita Agar lebih setiap Jadi ketika kita Jadi ketika kita Sudah mempersiapkan Sejak dini Atau dari sekarang Kita itu bisa Sedikitnya Merasa aman Untuk Iya Di masa tua Nanti ya bu ya Betul Jadi kita Merasa Secure nih Anak sekarang kan Katanya insecure ya Aduh saya merasa insecure nih Jangan merasa insecure lagi Jadi Mulai mempersiapkan Dari nominal yang terjangkau Bagi pemirsa sekalian Dan jangan merasa insecure lagi Bahwa nantinya kita juga bisa Berpeluang untuk Mempunyai masa depan yang Asal komit ya Jangan di awal aja Misi ini jangan di awal aja Nanti tiba-tiba Jadi gede Gak akar nih Gak mustahil Jadi kita harus tetap Konsisten dalam melakukan hal tersebut Iya Sedikit Sedikit Lama-lama jadi Gede Itu waktu saya Masih ada pepatah itu Oke pemirsa Kita lanjutkan sesi Diskusi selanjutnya Setelah pesan-pesan berikut ini Jangan kemana-mana Semua berawal dari BCB Tanah Mata Yang selalu menemani Perjalanan hidupku Perjalanan yang membuka Semua peluang Dan memberikan kemudahan Untuk menggapai masa depan Memberikan keyakinan Kepadaku Untuk tumbuh berkembang Menjadi lebih besar Membuatku tenang Dengan produk perbankan unggulan Dan memajakanku Dengan kemudahan Bertransaksi dimanapun Kapanpun Meyakinkanku Untuk menjadi pribadi Yang berdikari Dan membuat fondasi Bagi generasiku Perjalanan ini Tak berhenti Sampai disini Perjalanan penuh semangat Untuk menjadikanku Tanda mata terbaik Bagi negeri Pemirsa NU Jambar Channel Kita kembali lagi Di diskusi selanjutnya Pasti banyak banget nih Yang masih penasaran Ya kan Kita masih bersama Ibu Fani Masih ternyata Masih ternyata Saya pikir saya udah Ternyata masih ada Sesinya Masih ada Masih ada Dan kasih banyak yang penasaran Nah sekarang kan kita sudah cukup mengerti nih Seberapa penting itu ya Mempersiapkan dana pensiun Nah upaya apa sih yang dilakukan oleh Bank BJB Untuk mengajak masyarakat Agar dapat mengatur keuangan Nah sebagai lembaga keuangan Pastinya kami Bank BJB juga punya kewajiban Jadi tidak hanya Seperti yang masyarakat lihat nih Mungkin pemirsa NU Jambar Channel melihatnya Mungkin hanya ada kantor layanan Kemudian melakukan transaksi Kewajiban kami sebagai lembaga perbankan Juga melakukan literasi Jadi kami juga harus melakukan edukasi Keseluruh lapisan masyarakat Terhadap apapun itu Program perbankan Dan bagaimana mengatur keuangan dengan baik tentunya Jadi kita ingin mengajak ini Bahwa masyarakat mulai berpikir Mempersiapkan terutama bicara pensiun Karena dulunya yang punya pensiun itu Mungkin hanya kalangan tertentu Atau pekerja formal Nah di sektor informal Atau misalnya Mohon maaf Bapak Ibu kita Yang belum dipersiapkan pensiun oleh perusahaannya Atau apapun itu Bisa kok menyiapkan secara mandiri Sekarang petani pun juga bisa punya pensiun Peternak pun juga bisa punya pensiun Nyisihannya enggak harus bulanan Kapan kita ada penghasilan aja juga bisa Jadi kayak petani ini Kapan ada panen Kemudian Bapak Ibu pedagang semua Atau pemirsa NU Jabar Channel disini Kalau misalnya ada yang wira swasta Atau pengusaha disini Ada musim-musimnya juga Kita punya penghasilan yang banyak ya Yang namanya dagang pakaian Pasti larisnya bulan Romadhan Iya kan Buat persiapan lembaran Nah itu nanti tinggal kita menyisihkan saja Ingin maksimalkan Jadi enggak harus rutin setiap bulan Dan kenapa sasaran kita Lebih ke pekerja informal juga Atau mungkin Bapak Ibu Pemirsa NU Jabar Channel Yang belum punya persiapan pensiun Karena disini kita menghimbau bahwa Mempersiapkan pensiun itu Tidak harus berpikir berat Karena orang bicara pensiun Pasti mikirnya udah berat Waduh Saya masih muda Iya Masih lama loh tuanya Emangnya harus dari sekarang ya Itu pertanyaan yang banyak Kemudian Baru sebagian yang sudah mendekati usia senja Baru panik Loh saya lima tahun lagi loh Mau pensiun Persiapan saya sudah sejauh mana ya Nah fenomena ini yang sering terjadi Jadi Tidak ada kata terlambat Bagi pemirsa semua Mulai dari sekarang Dan Saya ulangi dan tekankan lagi Apapun profesi kita Dan berapapun penghasilan kita Kita bisa mulai kok Mempersiapkan dana pensiun sejak ini Jadi agar nanti Nanti usaha depan kita Lebih sejater Iya Bu Soalnya Kebanyakan kan Orang tua sekarang itu Kayak berpikirnya tuh kayak Kan kita bukan ASN gitu Ngapain Betul-betul Yang namanya kira pensiun Pada saat Apapun profesi kita sekarang Pasti ada maksimal Usia produktivitas kita ya Misalnya rata-rata Di usia 50 55 atau 60 Rata-rata pensiun Nah mungkin Ada penghasilan rutin kita Yang terhentu Iya Nah Tapi yang namanya Kebutuhan hidup Pasti tetap ada Terus berjalan Yang namanya dapur Harus ngebul Yang namanya Meja makan Tetap harus diisi Yang namanya listrik Tetap harus dibayar Pemisah Dan yang namanya kuota Tetap harus diisi Bereksis Iya Bisa update terus Betul Jadi tingkat penghasilan Pensiun itu Kurang lebih 70% Ini saya contohkan Misal Bapak Ibu Pada saat ini Penghasilannya Kalau di total-total Selama sebulan itu Saya contoh ya Pengirsa 10 misalnya Kita ambil angka 10 Pada saat kita pensiun Rata-rata Kalau yang kita pun Sudah punya persiapan Pasti kita hanya punya Komponennya 30% saja Sementara kebutuhan itu Minimal 70% Jadi yang biasa kita Ngeluarin uang Mohon maaf 10 juta setiap bulannya Pasti pada saat kita pensiun Hanya berkurang 3-4 juta saja Kita harus tetap punya Uang setiap bulannya Minimal 6 juta Atau 7 juta Untuk menutupi Penghasilan kita Nah Dengan yang sudah Mempersiapkan saja Mereka baru punya 30% Masih kurang 40% lagi Terbayang kita yang Belum mempersiapkan Sama sekali kan Jadi kalau bisa Nantinya kita pensiun Enggak ngerepotin Anak cucu Sebisa mungkin Kita itu Harusnya Memberi ya Jadi kita sudah mulai Karena enggak harus Besar juga Kok pasti Pada saat pensiun Kita enggak punya Keinginan yang Muluk-muluk juga Tapi kita tetap Harus punya pegangan Saya sih kalau pensiun Pengennya di kampung Berkebun Tapi tetap harus Ada modal loh Saya berpikirnya Pasti saya tetap Akan ada Pengeluaran rutin Dan saya sudah tidak punya Penghasilan lagi Tidak bekerja Bagaimana caranya Dan mulai dari sekarang Saya mempersiapkan Pasti Dan dan Pemirsa NU Jabar juga Punya nih Harapan dan cita-cita Pensiunnya mau bagaimana Nantinya Dan yang pasti Kita kalau bisa Nggak ngerepoten siapa-siapa Nikmatin sendiri Persiapkan sendiri Dan enggak ada ruginya Kalau bisa Kita bisa Bermanfaat Dan memberi Bagi orang sekitar Oke jadi Di Bank BJB ini Kan banyak Program-programnya itu Nah Bagaimana Cara memilih Dengan bijak Program Atau produk Yang sesuai Dengan kebutuhan kita Nah Betul pertanyaan Dari Nenen Karena Pasti Sebagian pemirsa Yang mungkin Ada yang mengalami Atau orang terdekatnya Yang mengalami Kegagalan Dalam Melakukan investasi Mungkin kurang cermat Dalam memilih Nah Ini Yang pasti Kenali produknya Dengan baik Kemudian Pastikan Pengelolanya Juga baik Nah Produknya sudah firm Kemudian Pengelolanya juga Kemudian Yang pasti Bapak Ibu Semua Harus memiliki Izin Dan diawasi Oleh regulator Kalau lembaga keuangan Pasti diatur oleh Otoritas jasa keuangan Jadi kita Ini sudah ada izin nih Apakah sudah diawasi Sekarang informasi Banyak Kita bisa cermati Kinerjanya Apakah itu Laporan keuangan Atau Informasi Apapun Bentuknya Itu bisa jadi Referensi kita Mendendala memilih Dan biasakan Untuk membaca Jadi Jangan hanya Informasi dari Orang lain Kebanyakan kita Agak Kesulitan Untuk membaca Detail Jadi hanya Mengandalkan Informasi dari Orang lain Dari mulut Kemulut Dan bisa jadi Itu benar Tapi kita harus Pastikan lagi Kebenarannya Dengan kita Membaca sendiri Dan mencermati Sendiri Itu akan Mencermati Kalau bicara Dengan BJB Banyak sekali Program atau Produk Bank BJB Yang bisa dimanfaatkan Oleh pemirsa Tentunya Tergantung nih Kebutuhannya Kalau misalnya Kemarin juga Ada pembicara kita Yang sudah bahas juga Terkait dengan Tabungan dan simpanan Jadi bisa juga Untuk mahasiswa Seperti apa Banyak sekali Sekarang Program atau Media yang bisa Digunakan Untuk mulai Melakukan investasi Dan melakukan simpanan Dengan baik Kalau bicara Persiapan pensiun Nah Ada program yang namanya DPLK Bank BJB Jadi DPLK ini Dana pensiun Lembaga keuangan Jadi ini merupakan Salah satu program Pensiun Iuran pasti Yang dikelola oleh Perbankan Atau lembaga asuransi Dimana Ini merupakan Bisa digunakan Oleh semua orang Jadi ini bisa Jadi gak hanya Kami karyawan BJB Yang bisa punya pensiun Di BJB Pemirsa semua Nenden juga Teman-temannya Keluarganya juga Bisa kok nantinya Pensiun Melalui DPLK Bank BJB Jadi mekanismenya Sederhana Nenden dan pemirsa Jadi kayak kita Menyisikan penghasilan Secara berkala Boleh rutin bulanan Boleh Kalau Nenden ada penghasilan Atau pemirsa Ada penghasilan Atau bisa jadi Pada saat Kita ada musim-musim Tertentu Untuk melakukan iduran Karena terkait Profesi kita tadi ya Yang seperti saya sharing tadi Nah ini peternak Harus lihat musimnya Panen Atau pedagang Kadang ada sepi Karena kan pedagang Gak selalu rame ya Ada sepinya juga Dan yang pasti DPLK ini Sifatnya simpanan Sukarela Jadi gak ada tunggakan Kalaupun misalnya Pemirsa atau Nenden Tidak melakukan iuran Pada berkala tertentunya Itu tidak akan menjadi tunggakan Kita gak akan nagih loh Ini hanya sifatnya Menyisihkan Menyimpan Secara berkala Sesuai kemampuan kita Dengan minimal Seratus ribu saja DPLKB Jadi itu bisa loh Seratus ribu Tiga kali ngopi Iya Maaf loh lagi Bahas kopi lagi Aduh Dua kali juga bisa Atau sebelak lah Aduh saya nanti diserang Oleh asosiasi Pedagang sebelak Atau mie ayam Aduh saya lagi diserang lagi Baso Apapun itu gitu kan Jadi kadang-kadang Jadi merasa berat Karena harus rutin nih Iya Harus besar juga Iya Padahal kalau udah dicatat-catat Pengeluaran kita yang kecil-kecil itu Ternyata gede sekali Kalau sudah di total Nah mulai saja yang tadinya mungkin Pengeluaran bulanannya yang kecil-kecil itu Sebulan itu bisa sampai 500 ribu Bisa sampai 600 ribu Tinggal ngisiin 100 ribu aja Itu bisa Jadi bisa mulai Sesederhana itu Dan Kalau mau ikut pemirsa Program ini Bisa mulai dari usia 18 tahun Udah 18 kan? Saya Pernah 18 nih Tapi sekarang udah gak 18 Semua orang kayaknya disini pernah 18 Masih soal juga kayaknya udah pernah 18 Saya udah beberapa tahun yang lalu lah 18 Mulai dari usia 18 tahun Atau pemirsa sudah Punya yang namanya identitas ya Sudah sah secara negara Tantu tanda pengenangnya Dan nanti mulai diregistrasi di kantor layanan bank BJB terdekat Bisa tanya-tanya detail tentang produk ini seperti apa Dan kita kembalikan lagi kepada pemirsa Ingin mekanisme iurannya seperti apa Jadi Jangan ikut-ikutannya Waduh Saudara saya 200 Saya harusnya berapa ya? Ukur saja kemampuan kita Jadi jangan kejar-kejaran dengan orang lain Karena kalau kita memaksakan Justru jadi lebih Lebih akan berat Lebih beban Iya Jadi pasti akan kemana-mana Tapi Kalau kita sesuai dengan kemampuan kita Itu akan terasa Lebih ringan Dan lebih menyesuaikan Kurang lebih seperti itu Bang BJB ini banyak banget program yang Membantu kita sekali ya Menjadi salah satu solusi kita Untuk masa tua yang terjamin Betul Jadi pada saat kita sudah mulai aware nih Kita juga bisa kok menentukan kapan pensiunnya tadi Jadi pensiun juga gak harus tua ya Iya Pensiun ini bisa Saya kalau punya uang banyak juga 5 tahun lagi Tapi pengen pensiun Ini mah bercanda aja ya Pemirsa Jadi sebenarnya Mulai dari Kalau untuk DPLKB BJB Kita mulai Mempersiapkan usia pensiun itu Bisa Ingin menentukan usia pensiun itu Mulai dari 40 Sampai dengan 65 tahun Jadi mulai Kita sendiri yang menentukan Jadi bisa beda saya Dengan Nenden atau Pemirsa Punya targetnya Kapan Neneng ingin pensiun usia 52 Boleh Jadi nanti pas Pendaftaran itu Kita bisa diinformasikan Iya Kita langsung menentukan Kepada petugas Bang BJB Dimanapun Pemirsa berada Silahkan tanya saja Dan silahkan sharing nantinya diskusi Atau Bisa jadi Kita balik Kalau misalnya Misalnya Pemirsa ini punya target Iya Saya nantinya usia 50 Ingin punya simpanan sekian Iya Bulanannya berapa ya Itu juga bisa Jadi Jadi kita balik Tapi kalau misalnya dirasa berat Kita mulai hal yang sederhana dan terjangkau dulu Nanti di saat kemampuan kita sudah lebih Atau kondisi pekerjaan kita sudah stabil Iya Atau mahasiswa di sini sudah kerja Ada yang nonton mungkin yang masih mahasiswa ya Atau pelajar Atau nantinya sudah kerja dan punya penghasilan Ingin ditingkatkan lagi penghasilannya itu bisa Jadi Mulai perlahan dari sesuai dengan kemampuan kita Minimal 100 bisa Nantinya nanti lama-lama Saya doakan Nantinya bisa 1 juta Gitu kan Kalau ada job Ada honor yang nantinya lebih Bisa diketipin ke situ juga bisa Tapi DPLK ini bukan tabungannya bisa diambil suatu waktu Nah Karena memang Kalau untuk transaksional Kita ada lagi produknya Tapi kalau kita bicara program DPLK Memang nanti Idealnya Diambil pada saat Misalnya kita sudah Pensiun Kalaupun memang Ada kebutuhan cepat Kita ada namanya Fasilitas pensiun dini Atau dipercepat Tapi itu hanya kurang lebih 10 tahun Dari usia pensiun normal tadi Yang kita tentukan Kalaupun misalnya kita ada kebutuhan Jadi itu bisa Kita kembalikan lagi Kepada pengirsa nantinya Flexible ya Flexible pastinya Karena Kalau dipaksa rutin Kesannya kayak Absuran ya Iya Aduh Saya harus bayar nih Kalau nggak dikelpon sama BJB Padahal kita kan niatnya cuma nabung Iya Kita niatnya cuma menyimpan Mengisihkan Simpanan gitu Jadi jangan merasa ini berat Walaupun ada kondisi Pemirsa Jambar channel Tidak Yang biasanya ini saya lihat Kalau udah mau deket-deket lebaran Berkurang ini Karena katanya mau beli kerudung Beli kue lebaran Mau mudik Dan segala rupa Jadi biasanya penghasilannya sudah Semua Dan dibagi-bagi ke saudara Nanti ada musim teruntung Juga kita Secara pengeluaran tidak terlalu besar Nah mungkin nanti kita bisa maksimum Dan DPLK ini Juga bisa di top up Suatu waktu Misalnya Gapapa kan saya ngomong banyak Saya senang kalau sharing seperti ini Gapapa ya Gapapa sedang banget Mudah-mudahan bermanfaat Nantinya Pasti Dan bisa cari saya ke bank BJB Mudah-mudahan ketemu ya Ya cari aja ibu Kandi Jangan-jangan Jadi mulai dari 100 ribu Misalnya Nenden atau pemirsa Contohnya 100 ribu setiap bulan Pada saat setelah rutin Jalan beberapa bulan Atau beberapa tahun Misalnya Nenden atau pemirsa Ada kelebihan dana nih Tiba-tiba dapat warisan Amin Gemiliar Jangan beli lah ya Jangan muluk-muluk Nanti kita pusing gitu ya Anggap misalnya Ada pembebasan jalan tol nih Saya kebagian misalnya Ada sekitar 15 atau 10 juta Dari keluarga saya Saya ada mau pakai Ini beli sesuatu Tapi 5 juta nya Saya mau cintang Saya bisa setor ke DPLK Bisa Dan itu bisa kapanpun Jadi dalam satu bulan Misalkan bisa dua kali Tiga kali gitu Bisa nggak Nenden bayarin saya Bisa Bisa loh pemirsa Jadi misal ini Sumber iurannya Pemirsa Nanti saya dimarahin Sama suami-suami di luar sana Jadi bagi pemirsa disini Yang sudah berkeluarga Bisa jadi sumber iurannya Dari penghasilan suami Juga bisa Jadi nanti Kalau sudah punya Saya sarankan punya tabungan bank BJB juga Tanda mata bank BJB Karena apabila pemirsa punya tabungan tanda mata bank BJB Secara transaksional akan lebih mudah Jadi bisa auto debit Untuk saran DPLK nya Dan kalau misalnya sudah punya tanda mata Download juga Digi Digi ini mobile aplikasi dari bank BJB Di sana banyak transaksi Bisa store DPLK juga di sana Bisa cek saldo DPLK juga di sana Sekarang kan sudah serba digital ya Iya Udah Semua transaksi ada di genggaman Anda Jadi bisa dimanfaatkan di sana Itu bisa semua transaksi Yang bisa diakomodir nantinya Sesuai keuntungan Jadi silahkan cari informasi Dan bisa juga kunjungi website kami ya Di bank BJB Itu semua banyak informasi produk Tidak hanya DPLK Tapi banyak produk-produk lainnya Atau layanan yang bisa nantinya Bapak Ibu gunakan Mungkin itu Nen Wah sangat menarik sekali Dan menambah ilmu kita Untuk menyisihkan sedikitnya Uang jajan Atau uang gajinya Sekitar 30% Kalau 30% masih berat Kayaknya mulai 10% dulu 15% dulu Karena saya juga gak langsung 30% Dan pelan-pelan dulu Sampai akhirnya bisa maksimal nantinya Soalnya Ibu terkadang Kalau misalkan mau nabung Yang kayak ke rekening sendiri Jadi biasa gitu ya Nambung biasa itu Kadang Ah sekarang butuh nih Ambil Sampai gak nambah-nambah Gak nambah-nambah pasti Jadi memang tabungan ini Sifatnya lebih ke transaksional Dan bisa juga untuk simpanan Kenapa tadi produk dari Bank BGB Tanda Mata itu bisa nanti Untuk mau akomodul secara transaksi Karena bisa memang diambil Sewaktu-waktu Berbeda halnya dengan DPLK Jadi ini bener-bener nabung lupa Tapi jangan lupa ya nenek Karena nanti ini Aduh saya punya simpanan apa ya Nah jangan sampai lupa Tapi kayaknya Ibu kalau soal lu gak akan lupa Gak akan lupa Saya juga pastikan Pemirsa NU Jabar Channel Gak akan lupa Karena saya ingat semua Oke Ibu Terima kasih atas waktunya Sama-sama loh Atas ilmunya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk Pemirsa NU Jabar Channel Dan tentunya untuk saya juga Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Oke Pemirsa Pantengin terus At U Jabar Channel Dan ikuti informasi-informasi Yang ada di media sosial Dan website kami Saya Nendin MS Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Nah apa bro? Gak apa-apa Ini usaha gue sedikit turun penghasilannya Dan pastinya karyuan gue yang kena efeknya Lalu lu sih yang bisa melili Gue nih yang pusing Tesis bongkar Kerjaan flash gue yang stabil Sedapat kebutuhan gue makin meningkat bro Yah elah kebutuhan apaan sih lu Nih gue kerja kantoran Cicilan terus jalan Gaji segitu-segitu aja Apalagi ditambah anak sama istri Kebayang gak lu? Nikah makanya Kerasan tak Tapi kayaknya kita wajib prepare deh Karena menurut gue Kita gak ada yang tau Finanjirat kita ke depannya kayak gimana Kenapa sih nih? Kok kayaknya pusing banget? Hei Halo Nis Ya nih sekitar bertiga lagi mikir Hasrat diri ingin pensiun dini Malah terjebak situasi Umur semakin bertambah Tiba-tiba bisnis drop Karyawan pasti pernah PHK Kerjaan gak ada Mereker ikutnya susah lagi Terus sisilan gak kebayar Apalagi yang paling parah Kebutuhan keluarga gak terpenuhi Nah kalian semua kan udah sempet gue bilangin Buat ikutan DPL Kabang BJB Gue sendiri sih udah ikutan Dan manfaatnya juga kerasa banget Intinya semua kekhawatiran kalian itu bisa aman banget kalau ikutan DPLK Bank BJB Karena DPLK Bank BJB itu Pendaftarannya bisa dilakukan di seluruh jaringan kantor cabang Bank BJB Storannya fleksibel dan gak ada denda keterlambatan atau penalti Terus informasi saldo dan restoran bisa diakses melalui layanan e-channel Bank BJB Abis itu pengembangan dananya akan lebih maksimal Dan yang paling penting bisa banget dijadiin perencanaan keuangan di hari nanti Jadi sayangin diri kalian Karyawan lo teman-teman dan keluarga dengan cara ikutan DPLK Bank BJB Karena masa depan yang sejahtera dimulai dari saat ini Anak now Like "; Baik Baik Buong Nah Zeng Baik 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 Baik